Jika Anda masih ragu ya untuk membeli sebuah EV, sebuah mobil listrik Ya saya paham sih kenapa ya Mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli sebuah mobil hybrid Seperti ini adalah MGVS Sebuah mobil hybrid terbaru dari MG Motors Indonesia Harganya tidak sampai 400 juta dan katanya irit banget Bagaimana cerita tentang mobil ini? Selamat datang di channel Kelly, jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Ya kalau menurut saya ini adalah langkah cukup cerdik ya dari MG Jadi MG itu masuk ke dalam pasar hybrid Yang memang pesaingnya itu sekarang mungkin tidak ada ya Harganya dia sekarang di 389 juta Kalau kita bandingkan dengan mobil hybrid lainnya yang top Seperti Honda CR-V, Camry, Corolla Cross Atau mungkin mobil-mobil lainnya yang harganya tinggi ya Sekarang mobil ini yang memang sudah memiliki strong hybrid Bukan mild hybrid ya Dia tidak ada lawannya Jadi sekarang kalau bisa dibilang lawannya yang ada ya hanya Yaris Cross Yang memang juga sudah strong hybrid Tapi harganya itu sudah sekitar 450 juta ya Yang paling murahnya aja yang tidak hybrid aja itu masih di atas 400 juta Sedangkan mobil ini tidak sampai 400 juta Nah jadi sebenarnya kalau dari posisi pasar Mobil ini cukup cerdik ya Ada juga mobil hybrid lainnya di kelas compact SUV ya Yaitu Nissan Fix ya Nissan Fix itu harganya di sekitar 500 juta Jadi lebih mahal Selain itu ada juga di kelas SUV ya itu Suzuki ya Suzuki ada XL7 Dan ada juga Grand Futara yang harganya memang mirip-mirip dan juga ada yang lebih murah gitu ya Yang khusus untuk XL7 Tapi hybridnya Suzuki itu belum strong Tapi mild hybrid Jadi bedanya mild hybrid dengan strong hybrid itu Mild hybrid itu tidak bisa mengumpulkan energi kinetik Jadi dia hanya sekedar nge-push energi daripada sinnya gitu Jadi membuat mobilnya lebih kenceng Tapi tidak terlalu membuat mobilnya lebih irit karena ukuran baterainya memang tidak besar Nah sekarang disini MG melaunching sebuah mobil hybrid yang posisinya itu di tengah antara mobil yang mahal dan mobil yang murah Jadi kalau menurut saya sih ya cukup cerdik ya Dengan desain menurut saya malah kelihatannya itu kok malah lebih EV daripada dibandingkan dengan MG ZS EV yang merupakan kakaknya yang keluar di luar dan merupakan full EV Kita lihat desainnya di depan ini udah gak ada grillnya ya tapi kelihatan dari jauh tuh kayak gak bolong gitu Jadi ini desainnya MG itu menyebutnya sebagai matrix style gitu ya Jadi cukup unik sih dengan ada model segitiga seperti ini Ini grillnya lubang sih semua tapi gak terlalu kelihatan lubang ya ini desainnya lucu juga Grill yang di bawah ini tidak terlalu besar ya karena ini memang masih mesin konvensional jadi ya tentu saja ada radiator terlihat dari sini dengan garis biru ya Dan looknya di atas ini seperti mobil EV padahal ini ya mobil hybrid ya Di sini ada tarikan garis biru ya ini menunjukkan kalau mobil ini mobil hybrid Orang pasti mikir nih kalau ngeliat begini ini mobil hybrid apa mobil EV ya ternyata ini memang masih mobil hybrid ya Dengan lampu yang sudah ada di arealnya dan juga sudah proyektor Jadi desainnya itu dengan lekukan seperti ini yang kelihatannya kayak mobil Jepang yang udah sporty banget gitu ya Jadi desainnya itu agresif tapi di saat yang sama menunjukkan kalau mobil ini adalah sebuah mobil yang cukup tanggir dan juga ada logo MG yang sudah silver Ya sekarang kita bagian tamping ya kita lihat memang looknya tuh ya emang mirip-mirip dengan MG ZS juga dengan mirip juga dengan MG4EV ya Oke mobil ini menggunakan ban dengan velg racing ya sudah alloy dengan ukuran 215, 55, ring 17 jadi belum ring 18 ya Mirip ya sama MG4EV jadi ini bisa dibuka nih bisa ditarik kalau kelihatan dari luarnya itu tone dalamnya itu velg alloy dengan logo MG di tengah Jadi kita bisa copot dan mungkin di masa yang kedatang kita bisa custom kali Dengan ada over fender yang masih plastik ya belum mengkilap gitu warna hitamnya Dengan spion yang masih menempel di pilar A dengan LED seperti ini dengan sudah ada kamera 360 Nah kita lihat di sini size scriptnya seperti ini ya ada warna silvernya juga ada warna hitam Di sini masih belum touchless ya jadi kalau kita moaching gitu nya kita harus menggunakan remote dan tombol kita ingin membuka Kita lihat di sini sudah ada roof rail yang sudah ada panoramic sunroof yang nanti kita akan lihat detailnya seperti apa ya Atas ini sudah hitam jadi two tone warnanya sih keren ya Ini warnanya namanya adalah mineral green ya ini mungkin hero color nya dan warnanya saya suka sih ya Ini handle nya juga warna chrome di belakangnya belum rata sekarang kita ke bagian belakang Mobil ini dirakit di Cikarang oleh MG ya jadi sudah CKD dengan pegerak roda belakang mobil ini looknya itu cukup gagah sih menurut saya Sekarang saya ada di bagian belakang kita mulai dari atas di sini ada antena shark fin ya sudah black piano sudah keren lah Di sini sudah ada spoiler nya dengan lampu rem ada defogger ada wiper belakang dengan lampu yang kalau menurut saya keren ya Ini LED nya itu cukup unik jadi garis lurus tapi dia balik terus patah-patah jadi keren sih menurut saya Di sini ada logo VS HEV Hybrid Electric Vehicle ya dan iSmart yaitu aplikasi keluaran MG untuk mengontrol mobilnya dari jauh Dan di sini ada logo MG warna silver yang gunanya itu untuk membuka ya tapi saya bukanya nanti ya Terus di sini ada sensor 3123 ada reflektor berwarna merah ada diffuser dan mobil ini karena memang hybrid ya Masih mesin biasa di sini ada kenal port di bagian bawah sebelah kiri Oh ya di sini juga ada kamera 360 ya dengan logo Breed Dynamic jadi memang tadinya mobil ini berasal dari Inggris sebelum di takeover oleh pabrikan dari China Sekarang saya buka belakangnya seperti ini keren ya logonya dijadiin tuas nah kita lihat dalamnya memang tidak terlalu luas sih Cuma lumayan ya di sini ada kompartemen kiri dan kanan tidak ada ban serap tapi adanya baterai ya baterai Habitnya itu berada di belakang jadi mudah-mudahan aja di belakang ini sistem pendingin itu cukup baik ya dengan ada tar pressure dan juga ada buat kalau bannya pecah ya di sini ya oke itu aja sih belakangnya tidak terlalu lebar sih paslah nanti kita coba ya duduk di tengah ya ini adalah jeruan dari MG VS ya kita lihat di sini motornya tuh yang ada kabel-kabel orange itu jangan dipegang ya karena itu setrum kita lihat di sini sudah rapi sih sudah di cat on a body dan di sini ada peredam ya ya MG VS menggunakan mesin 4 silinder 1500 CC dengan tenaga 109 PS dan torsi 142 Newton meter sementara itu motornya memiliki tenaga 95 PS dan torsi 200 Newton meter ya dengan total tenaga 177 PS ya ini kalau dibuat sebuah mobil compact SUV 177 tuh sudah cukup oke tapi bisa kita compare dengan HRV yang turbo ya jadi harusnya oke sih ditambah dengan motornya harusnya ya lebih ngacir lah mobilnya gitu ya MG motor Indonesia mengklaim konsumsi bahan bakar mobil ini adalah sebesar 18 km per liter walaupun demikian percobaan media adalah sekitar 11,4 km per liter untuk dalam kota dan 18,8 km per liter untuk jarak luar kota ya sekarang saya ada di interior dari MG VS ya interiornya ini entah kenapa kok bagus ya jadi look interiornya ini lebih bagus dari MG4 EV malah kalau menurut saya sih di sini malah lebih bagus yang pertama strike ke saya itu ya adalah layarnya MID nya ini yang lebar dan nggak kelihatan murahan gitu karena warnanya mungkin hitam dan memanjang dan tidak cuma kayak ditempel gitu ya sekarang lagi tren kayak cuma ditempel di sini atau cuma kepisah tapi di sini kecil kayak naruh HP doang ini enggak ini didesain dengan sangat baik ya memanjang ini ada 12,3 inci kali 2 sekitar 25 inci monitornya itu lebar dan sangat jelas ya ini OLED atau apa saya kurang tahu tapi hitamnya itu looknya really nice ya dan di sini walaupun hitam tapi di sini udah empuk loh dan di sini ada tekstur kayu dengan AC yang ada warna-warna birunya seperti ini ya jadi menurut saya ini didesain dengan baik dan ini yang menjadi special ya ini adalah kayak ada masih ada tombol analognya tapi bukan analog jadi ditambah sama MG ada di sini jadi ya menurut saya ini sangat keren sih ya walaupun tidak ada feedbacknya tapi ada bunyinya disini kita buat ke home disini untuk AC nya ya ini fitur AC tentu saja ada tombol di sini ya kita lihat di sini ada beberapa fitur fitur tentu saja sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto yang paling penting adalah 360 ya tapi nanti saya bahasnya nanti MID di sini kita lihat cukup jelas kiri dan kanan di sini ada indikator kalau pintunya lagi kebuka karena kita lagi syuting ada indikator kecepatan dan juga ada indikator RPM di sini bahan bakar ya sebelah kiri dan di sini adalah temperatur mesin di sini ada indikator radio juga dan kita keluar dari MID di sini kita lihat ada speaker ya Twitter di sebelah kanan dengan pilar A yang berwarna putih jadi atas ini fabric ya warna putih ya nah di sini keras sih tapi nggak keras-keras banget jadi looknya masih oke di sini untuk melepas kunci dan nutup kunci di sini dibalut dengan kulit jadi cukup nyaman tapi warnanya putih model seperti ini kalau misalkan bisa dibersihin ya sebenarnya bisa di retrim sih jadi harusnya no problem ya nah kita lihat sekarang di sini tengahnya ini sudah floating jadi udah tengahnya bolong ini ada 12 volt dan USB A dan juga ada USB C kita juga bisa taruh taruh barang di sini ya dan di atas ini sudah ada walaupun saya bisa ngecharge ya di sini dengan tuas transmisi yang cukup modern ini adalah sebuah tuas transmisi yang disebut MD sebagai joystick jadi tidak perlu ditekan untuk mengubah hanya naik turun saja dengan park di sini R, N dan D di sini ada auto parking brake kalau kita lagi di lampu merah gitu ya di sini ada mode berkendara ada tiga mode berkendara yaitu comfort, sport dan juga eco di sini ada kamera 360 kalau kita tekan kameranya langsung nyala ya kelihatan ya gambarnya 3D bisa kita putar ya biasa sih ya ini adalah fitur sebuah mobil 360 yang akan mengamankan jalan kita kalau kita mundur atau kita masuk daerah yang memang cukup kecil gitu jadi kelihatan dari atas dan kita bisa putar dan tentu saja ada blind spot pada saat kita send nah otomatis kamera sebelah kiri akan nyala jadi blind spotnya itu bisa terlihat dengan baik ya dan karena mobil ini sudah memiliki adas juga ya jadi setnya itu dari sini untuk plus control nih jadi ada tambahan di sini plus control kalau kita set kita bisa lihat tuh sensornya di sini yang sama di bagian depan ada kotak kecil katanya dan kalau kita lihat HU nya seperti ini ini adalah menu utama ya di sini kita banyak aplikasi ya kayak juks ini tuh built-in dari MG jadi kita bisa menyalakan aplikasi musik ya dan tentu saja ada maps ya nah maps nya ini untuk MGVS ini itu diberikan SIM card gratis data selama 3 tahun jadi ini cukup membantu ya jadi kita tidak perlu harus colok HP kita ya dan kita harus nyalakan Google Maps dan kita taruh HP kita di sini kita mesti beli lagi car holder gitu ya kita taruh HP kita ini nggak perlu ini fitur yang pasti akan digunakan ya di sini di sini untuk musik di sini untuk AC di sini FM kita lihat di atas ini masih ada menu tambahan ya serta call center ada Bluetooth dan lain-lain nah di sini ada volume untuk audio jadi fiturnya ini cukup banyak sih jadi utamanya tuh memang 360 dan adas yang di mobil ini memang bisa digunakan dengan baik dengan adanya tadi adaptive cruise control yang lain keeping assist atau emergency brake jadi semua hal-hal yang kamu bisa lihat di sini lah fiturnya jadi cukup banyak oke ya tapi memang enggak komplit-komplit banget tapi kalau mengingat harganya ya harusnya ya cukup oke ya oke di sini juga ada di vehicle setting ya kita lihat di sini ada beberapa fitur kita ngomong lamp dulu ya ini adalah Colony Home jadi kalau misalkan kita meninggalkan mobil berapa lama lampu mau nyala mau 30 60 atau 60 detik di sini find my car bukan berarti ini ya bukan berarti GPS ya tapi kalau misalkan kita tekan tombol dari jauh mobilnya bisa mengedipkan lampu dan juga klakson titip-titip gitu ya dan IPS ini adalah setir ya jadi berat setir di sini ada tiga level ada urban normal dan juga ada dynamic jadi makin kesana ini setirnya makin berat biasanya dynamic digunakan kalau kita lagi ke pengen kencang sedangkan kalau lagi deket-deketan kita pakai urban supaya setirnya kita tidak terlalu berat di sini ada Hill Descent Assist ya jadi bukan naik tapi turun dan di sini ada Crush itu untuk menambah energi yang bisa masuk ke dalam baterai saat kita berkendara yaitu dengan engine brake dan juga dari remnya dan di sini juga ada traction control di sini ada cup holder dan di sini ada kompatemen ya tapi ini nggak terlalu besar sih tapi sudah di balut dengan synthetic leather ya jadi looks oke warnanya putih joknya juga sudah sintetik dengan jahitan warna putih warna hitam ya jadi katanya sih nanti yang belakangan muncul itu lebih gelap lagi katanya tapi di sini warna putihnya semuanya jadi ada tutun bangkunya joknya di sini cukup empuk sih ya dan sudah elektrik ya tapi hanya untuk di pilot untuk di driver sedangkan untuk di penumpang ini masih belum ya elektriknya sekarang saya coba maju mundur rekline ya terus sudah ada head adjuster ya jadi sudah cukup ini sih cukup komplit sih terus kita cek teh steering tapi belum telescopic ya sayangnya saya bisa dorong emang belum bisa jadi hanya teh steering ya di sini setirnya sudah dibalut dengan leather dengan ada garis-garis putih jadi looksnya kayak sporty ya dan sudah flat bottom di sini ini kontrol kita bisa gunakan juga untuk mengkontrol head unit dan MID standar sih ini sih dengan logo AMG yang cukup kecil dan ini vanity mirernya belum ada lampunya di sebelah sini juga belum ada lampunya dan di atas sudah ada panoramic sunroof yang sudah bisa dibuka secara otomatis jadi plafonnya pun sudah tidak sudah manual ya ini semua sudah otomatis dengan satu tombol saya bisa buka seluruhnya ataupun sebagian ini adalah fitur cukup unggulannya harga mobil 300 jutaan tapi sudah komplit sudah ada panoramic sunroof yang sudah bisa dibuka full jadi ya itu kayak additional value untuk mobil ini ya di sini ada tombol lampu tapi kayaknya lagi nggak nyala nih kayaknya dimatiin ya di sini ada passenger airbag ini kayak indikator ya jadi kalau airbagnya sedang aktif dan juga harusnya sih ini seatbelt ya cuman lagi nggak nyala nih sayang-sayang nggak nyala ini enaknya ya kalau kita panoramic sunroof itu yang belakang bisa lihat-lihat bagian atas ya sekarang sih ada di bagian penumpang dari AMG VS ya di sini kalau saya bilang sih cukup lega ya saya kirain tadi sempit ternyata bagasinya doangnya nggak terlalu lebar tapi di bagian penumpang cukup oke sih saya masih ada headroom dan legroom yang cukup keluasa ya di sini yang di depan tadi itu adalah setelan saya tinggi saya 177 cm dan di sini sudah ada AC kiri kanan jadi udah nggak perlu rebutan lagi ya dan di sini sudah ada colokan USB A ya tapi belum C di sini masih ada gundukan di tengah tapi tidak terlalu tinggi dan bahannya ini sudah sintetik ya jadi mudah dibersihkan tapi karena warnanya putih jadi ya kita ada sedikit harus ekstra hati-hati dan di sini ada kantong kiri dan kanan dan ada unrest seperti ini dan sayangnya itu tidak ada armrest ya sebarungnya tidak ada armrest tapi ada headrest buat orang ketiga dan di sini sudah ada isofix tentu saja buat bawa bangku anak-anak ya dengan jok yang kalau menurut saya cukup sih nggak keras cukup empuk ya tapi memang kurang tebal sedikit sih tapi ya oke kok bukan deal breaker jadi di belakang menurut saya cukup nyaman sayangnya itu aja ya tadi tidak ada armrest di tengah di sini juga ada jahitan warna putih ya jadi cukup oke kok oke kita sekarang nyalain mesinnya nah itulah tadi introduction nya ya Nah sekarang kelihatannya itu langsung kondisi baterai ya di sini sama motornya sama engine nya nah disini baterai nya itu kelihatan cukup banyak ya jadi sebenarnya bisa jalan pakai mode EV sih sebenarnya tapi kalau sekarang saya denger sih mesinnya lagi nyala ya terus disini ini kita lihat RPM itu unik ya kelihatannya kayak kipas komputer gitu dari jauh tuh suaranya hijau jadi pada saat ini semuanya menyala sih ya keren ya ini juga sekarang kita coba masukin ke D ini sekarang N ya sekarang kita ke D L kipasnya saya matikan sekarang kita jalan Bismillahirrahmanirrahim oke ini kayaknya setirnya settingannya yang enteng ya karena rasanya kok enteng banget sekarang kita ke air kamera 360-nya pun langsung nyala ya sekarang kita coba yuk jalan di ponok Indahmol satu nggak boleh bawa keluar jadi saya cuma di dalam aja di sini jalannya tuh gravel ya kita bisa tahu rasanya bawa mobil ini seperti apa kalau kondisi jalannya itu tidak mulus tapi memang nggak bisa kecang-kecang sih ya untuk setir yang saya coba sekarang responnya itu medium ya jadi tidak terlalu cepat gitu itu sebenarnya tidak terlalu aneh untuk sebuah compact SUV ya dan disini saya coba untuk gas sedikit ya memang torsinya rasanya itu memang cukup kaya ya cukup penuh karena memang mobil ini berpenggerak roda belakang memiliki mesin dan juga motor ya jadi dari mesin Ice juga dari motor jadi torsinya itu cukup oke nah untuk suspensi suspensinya ini apakah benar ya memang suspensinya nih empuk ya jadi memang kayaknya sih modelnya itu tidak keras jadi ya memang sangat nyaman mobil ini idealnya itu memang dibawa nggak kencang-kencang ya karena suspensinya ini kalau menurut saya empuk nggak empuk-empuk banget nggak nggak kayak seren atau poxy tapi lumayan nyaman lagi untuk rem tentu saja sudah cakra empat-empatnya ya jadi ya cukup oke dengan banyak fungsi rem seperti ini di ABS itu udah ada semua posisi berkendara saya nggak bilang ini paling ideal ya karena kaki saya ini agak mentok ke dashboard yang floating seperti ini jadi memang kayaknya mobilnya kurang besar sih buat saya ya cuman memang saya orangnya juga nggak kecil tapi ya ini adalah sebuah compact SUV sangat bisa bandingkan dengan SUV yang besar seperti CRV ataupun leather frame ya jadi memang ini mobilnya sedang gitu nah sekarang saya coba crossnya ya coba ya Nah di sini nih ini di kator crossnya 1 2 dan 3 Nah kalau kita set di tiga ini memang rasanya agak tertahan ya tapi dengan pikiran baterainya tuh jadi ngecharge sekitar disini yang di katornya ya dari roda itu masuk ke baterai Oh ya kuncinya nih gelet belum kuncinya lumayan ya empuk kuncinya hehehe udah softage juga Oke sekarang saya coba untuk D terus saya masukin ke sport mode oke 123 dua tiga ya emang ada rasanya ada sedikit ini ya like ya sebelum dia meraung gitu jadi memang disitu fitur dari motornya itu kikinnya itu agak telat ya mungkin kalau mobil turbo kayak turbo lag gitu jadi enggak langsung gitu tapi memang mobilnya bukan keceng-kecangan ya total sport mode agar kita torsinya itu berasa lebih limpah gitu ya Oh ya karena scene ini di sebelah kiri ya jadi saya suka masalahnya dari tadi lagi hujan ya dia yang nyala itu wiper jadi ya pas kita juga memang lagi mau nyalain wiper itu dengan visibilitas yang cukup baik semua juga terlihat kok dengan adanya sunroof juga lighting dari interiornya cukup oke bagian belakang juga saya bisa terlihat dengan baik ya untuk kekedapan kan saya bisa kasih nilai medium nggak kedap-kedap banget ya paslah ini masih ada suara luar tapi memang enggak berisik yang bisa saya dengar hanya mesin dan mesin hybridnya saja ya ya memang mengenai merek MG ini dengan adanya MG VS ini dengan terjunnya MG motor Indonesia ke pasar hybrid ini membuktikan apa membuktikan memang kalau MG itu serius ya untuk develop pasar Indonesia karena tidak lebih dari dari dua tahun itu mobilnya itu sekarang pilihannya sudah cukup banyak ya baru kemarin ngeluarin MG VS yang EV terus enggak lamapun mobil ini hybrid jadi dia memang sedikit demi sedikit itu mengeluarkan mobil-mobilnya yang memang sekarang itu dibutuhkan di Indonesia kenapa memang untuk EV dan hybrid itu kita masih kurang pilihan ya kayaknya Nissan Kicks itu menggunakan e-power beda ya sama hybrid yang seperti ini jadi power tuh sebenarnya lebih advance malah e-power itu tapi kita hari ini nggak ngomongin Nissan jadi dia mesin dan baterainya itu beda gitu Jadi kalau misalkan ini mesin ditambah baterai Nah kalau e-power itu jadi EV ditambahin mesin jadi kebalik itu ya tapi hari ini kita nggak ngomongin Nissan Kicks kamu bisa lihat review Nissan Kicks saya di bawah ini ya sekarang kembali ke VS mobil ini menunjukkan kalau MG itu serius dengan pasar Indonesia jadi kalau ada tadinya mungkin ragu ya sama MG kalau menurut saya sih sekarang udah nggak perlu ragu ya karena mobil yang dikualin itu juga kita lihat nih hanya beda tidak terlalu lama tapi kalau menurut saya sih didesain dengan sangat baik ya interiornya jadi walaupun harganya nggak mahal tapi kita punya mobil yang interiornya cakep lah gitu dengan desain yang cukup oke ya ini juga warnanya keren dan fitur yang kalau menurut saya cukup komplit sih ada adas dan hybrid jadi membuat mobil ini cukup irit ya dengan harga yang kalau menurut saya cukup bersahabat tidak sampai 400 juta bagaimana menurut anda apakah mobil MG VS ini patut untuk dipetimbangkan ya jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dan juga like dan subscribe jika anda suka konten ini saya Kelly sampai ketemu lagi selamat menikmati